Baik, selamat menikmati, versi informasi yang dapat kami sampaikan dari Pak Tengah Provinsi, selama itu ada dua yang diberikan masyarakat. Saudara, yang pertama ini ada sejujurnya hasil laut yang dipanggil di pekan pertama bulan pelatang. Minimnya, hasil pasangan berdampak menurutnya konten adalah penjualan hasil laut. Memasuki pekan pertama bulan suci Ramadan, harga sejumlah komoditas hasil laut naik. Bahkan, harga udang dan cumi di pasar ikan tradisional Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Pelitung, mengalami kenaikan hampir dua kali lipat. Harga cumi ukuran kecil, yang sebelumnya dijual Rp50.000 per kilogram, kini menyentuh harga Rp70.000 per kilogram. Sedangkan untuk cumi ukuran besar, sebelumnya dijual Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp100.000. Sementara untuk harga udang kecil, yang biasanya dijual Rp15.000 per kilogram, kini menjadi Rp30.000. Udang ukuran besar yang sebelumnya Rp70.000 per kilogram, kini dijual Rp80.000. Pedagang menyebut, minimnya hasil laut jadi penyebab naiknya harga. Akibat dari kenaikan harga ini, pendapatan pedagang menurun hingga 50 persen. Yang sebelumnya mampu menjual 100 kilogram per hari, kini hanya mampu menjual 50 kilogram saja.